hai 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 dadah nah ibu dulu aja hai 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 keren banget ya enggak papa itu tuh jadi gini untuk diperhatikan nah disini setiap kali penukaran tabung Ibu bisa cek kelayakan tasung dari kode yang sudah diberikan seperti ini misalnya eh yuk bulan 11 2022 ini kode limit atas aman penggunaan tabung setiap tukar tabung ininya kan beda-beda tuh nah kalau sudah ekspaya dari kode sebaiknya ibu pilih yang lainnya jadi membeli tabung juga kita harus tahu yang berikutnya pemasangan ini bu pemasangan ini kalau bisa ibu-ibu di dapur berani pasang sendiri nggak pernah ya memang betul nggak pernah maksud kita gini ini anjuran untuk keselamatan ibu kalau bisa ibu-ibu beranilah buka pasang sendiri karena yang di dapur adalah ibu-ibu nah sasaran kebakaran gas yang paling berpotensi menjadi sasaran kebakaran gas jika terjadi bahaya ya ibu-ibu karena ibu-ibu di dapur jadi pentingnya ibu-ibu tahu saya buka pasang sendiri coba silakan belajar dulu berani-berani nggak pernah sama itu loh jadi selama ini abang Oh abangnya mana abang pergi ya kalau ada bapak seharusnya bagus karena biar sama-sama tahu kan kalau ini bu masanya gampang ini kan vlognya ini cuma begini aja lu separuh begini kalau ini model yang biasa ini pasang gini karena lubangnya pasang begini lurus bahwa sepanjang enggak mendesi sepanjang enggak bau udah yukin ini apa kok orang tuh si sibuk aja menekan-nekan gitu ya kalau menekan mungkin karena nggak ngerti bubuk caranya Oh dia nggak perlu tekan-tekan ya itu kan bisa saya masing-masing saya pasang begini Oh gampang udah kalau dia berbunyi kalau dia bau buka kembali lalu Coba kita ganti karet yang ini biasanya ini karena masalah bunyi-bunyi udah sebiasa muncul dari karet ini Nah kalau seandainya nanti ibunya udah ganti karet ini terus pasang lalu ndak bisa juga masih mendesis coba ulang lagi ganti yang lain-lain yang lain tetapi ini kalau ini sudah diganti berulang kali terus dipasang-pasang kembali tetap nggak bisa berarti ini yang rusak jangan diikat gelang di luar karena ini bisa menambah rusak regulator kita ya selanjutnya besar banyaknya kebakaran gas bu itu muncul dari sini yaitu bocornya selang paling banyak ini punya maaf ya bocor di sini belakang dalam keadaan kondisi lagi hidup lagi hidup artinya ada apinya gitu kalau posisi lagi mati begini ini nggak apa-apa walaupun bocor kalau bocor dia paling kita aku ada bau gas nih lalu kita sadar mungkin kita tinggal buka nih tapi kebanyakan yang kejadian yang seperti ini yang bisa menyebabkan kebakaran rumah itu bocor dan dalam keadaan lagi hidup sehingga terjadi penyambaran seandainya sini bocor disandainya bocor sini gasnya keluar ini langsung spontan bisa menyambar sedangkan ini terhubung ke dalam tabung bisa terjadi penyambaran sempat nggak dilepas ini ini bisa mengeluarkan gas terus-terusan sampai bisa kebakaran ya Nah kenapa selain kita bisa bocor yang yang pertama faktor usia alat tolong diperhatikan Bu sebaiknya kalau boleh sekali setahun diganti Oh biarlah kita sekali setahun ini kan 60.000 70.000 ini tiga puluhan kurang lebih seratus kalau bisa sekali setahun ganti banyak orang memang alat-alatnya nggak diganti karena nggak tahu bukan yang dibelakang itu selangnya udah ada keras ya bukan enggak bagus tapi karena usianya nih karanya pada mati semua udah keras ya kayu iya laku nah salah satu usia yang kedua yang menyebabkan masih dipecah juga Bu selada pada usia yaitu percikkan minyak panasnya nah ini kan ketika menggorek kena minyak panas ini dari fotonya tadi kan kelihatan iya nih juga namanya minyak panas pasti merusaklah lama-lama dalam tempo yang lama rusakkan yang ketiga ini dipasang siang malam kalau bisa Bu habis masak ininya jangan tetap jangan terpasang kalau bisa begini setengah atau begini dibuka siang masak iya karena kalau dia terhubung bu takunya kalau bocorkan dari keluar soalnya regulator ini bukan bukan dah bagus bu ini bagus cuman ini ada dua terbiasa nih nih apalagi regulator kuantum nih nih saya buka dulu izin saya pasang lagi nanti seperti ini Hai bertutup penyembuhan itu karena penyembuhan mereka kemarin di sini lu nggak ikut ya gimana di lapangan waktu penjualan alat-alat yang mereka pakai itu tidak dari-dari kalau itu sih bukan mereka mereka dari yang penjualan alat-alat yang mereka pakai kelas 2-3 bukan yang pertama aslinya aslinya kemana sih ngubung-ngubungnya nanti saya tunjukkan alat saya bawa alatnya udah dari pijit tapi mah bukan belum beli itu ya contoh-contoh ya coba eh coba ya nanti lagu iya nanti coba ini hidup karena di dalam selang penggunaan gas soalnya kepala gas yang dipakai ini dia bukan manusia semangat mengeluarkan dan coba sini tangan ibu-ibu sini enggak 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 nggak apa-apa biar tahu enggak ada saya kok sepanjang ada bahaya yang takut sih enggak biar tahu lo bu kenapa tadi dalam selang ada gas nantikan biar bisa membagikan secara jelas kalau dikasih tahu yang mengambil sini aja nggak apa-apa enggak ada bahaya itu tuh karena jadi saya keluar bisa pasang ini selangnya top jadi masa-masa ini tetap mempunyai ke ujung di kompanya tubuh jadi takutnya bukan apa-apa nih setelah kita udah lebih setahun misalnya terus kena minyak terus misalnya sedangkan ini hidup terus selang kita kalau kena minyak pasti lembek lembek nanti kalau panas kan ini mau Pak kalau sempat pecah yaudah rumah kita yang ketemu sekaligus hancur maka itu dari dari kita nih kita anjuri gantilah selang regulator anda sekali setahun yang kedua kalau anda masih pakai murah-murah yang biasa biasa-biasa anda bapak cuma semasa buka lah nah ini semua tujuannya demi kebaikan supaya jangan sampai pecah selang sana oke ini selanjutnya tentang penanggulangan itu cegah sudah saya kasih tahu ya contohnya mengganti selang triblatus kali sepatu kemudian membuka jadi kalau bisa untuk terselamatkan bisa coba coba ini seandainya bocor ini bukan mendoakan sih tapi seandainya selain kita bocor lalu apinya menyambar seandainya tetap pada sepon di sini ibu yang di dapur jangan panik jangan siram air jangan tutup goni basah jadi seandainya terjadi masalah-masalah seperti bahaya kebocoran atau arjan igas langsung itu penanganannya disini jadi jangan sampai lengah atau lalai pokoknya bu tanah yang terjadi sesuatu langsung lepaskan regulatornya karena ada belakangnya tidak atau beli dilengkapi dengan karton otomatis bukak-bikin yang saya mana saya jalan sama bata juga boleh bu buk-bikin biar tahu ya mbak kita deh